Untuk melihat bagaimana respon animo masyarakat terhadap pelayanan pajak keliling, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bengkulu menguji coba layanan tersebut selama satu pekan. Kepala Bapenda Kota Bengkulu Edison mengatakan program pelayanan pajak keliling sudah dimulai sejak Senin kemarin. Namun program pelayanan ini sempat tertunda lantara terkendala masalah teknis yakni kurangnya fasilitas wifi. Pihak Bapenda yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI menyatakan akan tetap berkomitmen menjemput bola demi memudahkan masyarakat yang ingin membayar pajak. Edison mengungkapkan layanan pajak keliling perlu diuji coba selama sepekan dan lokasi prioritas Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Selebar. Setelah melakukan uji coba, pihanya akan mengevaluasi kembali program tersebut. Untuk pejangan keliling kita, untuk ini kemarin memang dari kita, dari BSI minta brandingnya ya, dari BSI branding karena BSI adalah bangkas da kita, makanya minta mobilnya di branding. Kemarin brandingnya sudah selesai dan kita sudahnya akan menjemput bola, istilah kita akan menjemput bola ini pada WP-WP. Tapi WP-nya khusus pada PBB, ini yang jauh dulu, yang jauh itu di Kampung Melayu. Yang di Kampung Melayu itu rencana kita mulai Senin ini akan kita stand-by-kan sekitar seminggu. Kita akan di Kampung Melayu, karena itu kita khusus di kantor camat saja. Karena kantor camat yang siap WP-nya, karena itu kan sistem online. Edison berharap dengan adanya program layanan pajak keliling ini dapat mempermudah masyarakat yang ingin membayar pajak dan dapat membayarnya secara tepat waktu. Khairil Ansori, TVRI Bungkulu melaporkan.